Jadi yang pertama itu adalah, meskipun ada air, kalau dalam perjalanan boleh tayammu. Contohnya yang paling gampang di pesawat atau di kereta. Kalau di mobil sendiri kan mohon maaf bisa minggir. Atau tadi, di mobil sendiri tapi mudik macet. Ini biar dramatis gitu ya. Jadi di mobil sendiri ada aqua, banyak aqua itu. Tapi kalau buat ta'awudu, maka nanti potensi gak bisa minum 8 jam misalnya begitu ya. Lagi lebaran gitu ya, insya Allah gak ada. Itu biar dramatis begitu. Jadi yang pertama adalah, sebabnya sakit atau dalam perjalanan. Jadi kapan boleh tayammu? Satu, syarat pertamanya ada utur karena perjalanan atau sakitnya. Yang kedua, Waduhuli waktu sholat. Perhatikan, Mbak yang tadi yang nanya kita lanjutkan. Tidak boleh tayammu untuk sholat gara-gara tadi belum bisa mandi, kecuali sudah masuk waktu duhur. Jadi misalnya tadi, tahunnya itu jam 10, maka masih ada spare 2 jam. Apakah minta izin ya, ke kamar mandi khusus ke bawah itu, memberi tahu yang berwarna, saya harus mandi nih kan seperti itu. Tapi kalau udah mefet, terpaksa harus itu, syaratnya tayammu itu harus sudah masuk waktu. Jadi teman-teman itu enggak boleh jam 11 tayammu. Kenapa kamu tayammu? Udah mau duhur, belum. Jangankan 11, setengah 12 saja enggak boleh. Tayammu hanya boleh, pertama, satu sakit, dua dalam perjalanan, tiga. Eh, sorry. Pertama itu, syarat tayammu itu udur. Udurnya karena perjalanan atau sakit. Yang kedua adalah sudah masuk waktu. Yang berikutnya adalah sudah mencari air. Watola bilma. Jadi enggak bisa ujuk-ujuk, udah tayammu aja. Ini paling sederhana begini, kalau lagi umroh itu, orang itu sudah di depan Kaabah atau di Mejid Nabawi sudah PW. Posisi enak. Setengah jam lagi adan untuk sholat. Tiba-tiba bes gitu ya. Misalnya begitu. Masih setengah jam lagi menuju sholat. Makan enggak boleh. Tayammu aja enggak boleh. Dia harus keluar ke tempat udur. Karena mencari air itu hukumnya wajib. Dalilnya apa Imam Syafi'i mengatakan tadi ya. Kalau kamu tidak ketemu air, maka cairi air. Tidak ketemu itu nyari dulu. Kalau enggak nyari, enggak ketemu namanya enggak tahu. Bukan, enggak ketemu. Ada air enggak? Enggak tahu. Belum ke belakang. Berikutnya. Watagdiru isti'malahu. Yang berikutnya adalah tidak menggunakan air dan tidak ada air setelah mencari. Jadi tadi mencari air, tidak ketemu juga, ya baru boleh tayammu. Atau sebab kedua, ada air, tapi lebih penting untuk mempertahankan hidup. Yaitu untuk minum, minum dirinya sendiri, atau daman dulu itu untuk minum untang. Kalau hari ini untuk apa? Air radiator. Macet, kan potensinya bisa itu, kan? Apa namanya? Ogo. Over. Over. Hati-hati. Udah macet, ya. Mobilnya, mohon maaf, senior gitu ya. Karena dia senang mobil tahun 80-an gitu. Kalau mobil sekarang kan enggak. Ya mobilnya misalkan mercy masterpiece gitu kan. Itu kan enggak boleh jauh-jauh dari air gitu ya. Maka terkadang ada air juga, boleh tidak butuh. Karena itu bahaya. Daripada mobilnya mokok, enggak bisa sampai tempat tujuan. Jadi terhalang untuk memakai air. Berikutnya, yang terakhir adalah debunya suci. Jadi ketemu debu yang suci. Di sini dikatakan, kalau ketemu debu yang tertampur najis, pasir, atau kapur, enggak boleh. Makanya ada ulama yang hati-hati, termasuk teman-teman yang suka keliling dunia berdakwah, seperti majelis takbe dan macam-macam itu. Mereka membawa debu, ditaruh di sapu tangan. Ya, kalau di pesawat, kalau mau tayamum, mereka buka begini, buat tayamum. Nanti sampai darat, dia jemur lagi seperti itu. Jadi syarat untuk tayamum ada lima. Satu, ada udur. Udurnya dua. Satu, sakit atau perjalanan. Perjalanan tadi ilustrasinya tadi. Di dalam pesawat, di kamar mandi ada air, tapi terlalu berbahaya. Satu, berbahaya. Yang kedua, stok air itu, ya. Budu, susah. Yang berikutnya, sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh tayamum sebelum ada. Kecuali untuk sholat sunnah, memang enggak ada air, ya boleh. Tapi kalau untuk sholat badu, tidak boleh. Belum masuk waktu duhur, sudah tayamum untuk. Berikutnya apa? Mencari air. Tidak boleh ucuk-ucuk mengatakan tidak ada air. Yang ketiga, ketemu air, tapi lebih penting untuk mempertahankan hidup. Apakah untuk minum? Minum onta, dikiaskan hari ini, air radiator itu penting juga. Daripada kita wudu, kemudian dorong mobil atau direct mobil. Yang terakhir, harus dengan debu yang cuci. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktunya? Sekarang kita lanjutkan dengan rukun tayamum. Rukun tayamum menurut kitab ini ada Wa faro'iduhu dan fardu-fardunya tayamum Arba'ata asya'a ada empat Anniyatu yang pertama niat Wa massul waji yang kedua membasuh muka Wa massul yadaini ma'al milfako ini Yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku Wa tartiku yang ketiga adalah tertik Baik, kita latihan mudah-mudahan semuanya naik pesawat Singapore Airlines menuju ke London Amin Amin Salah satunya yang paling murah itu ke London itu Naik Singapore Airlines Berapa? 10 juta Promonya begitu Baik, Jakarta-Singapore Singapur ke London Berapa jam? Kalian pernah ke sana belum? Masa Allah di ruangan ini belum semua termasuk saya Apas kita ya Semoga kita nanti ya Amin Begini Ini dari guru-guru kami Salah satunya ke luar negeri itu niatnya yang mulia Jangan niat jalan-jalan Jadi doanya sama Allah begini Saya ajarin ya Maaf ya Allah ya Saya ajarin ya Ya Allah ya Rahman ya Rahim Saya ingin sujud di bumi yang orang jarang sujud Keren gak? Ke Korea Ke Korea itu disana orang ateis Bingung Kalau ada orang sholat itu bingung Pernah ada Pramogari Garuda itu dilaporin sama Satvam Ada ritual teroris mau ngebom katanya gitu ya Dikira itu ritual mau ngebom Jadi kalau mau keluar negeri niatnya apa? Doanya sama Allah? Ingin sama Allah Saya ingin ikut linter di Korea Aku ngapain? Saya ingin sujud di bumi yang orang jarang sujud Kalau mau jujur bumi itu ngancam Sama mohon maaf di atasnya Hidup di atasnya Mohon maaf nginjek-njek Berat di atasnya Kok gak mau sujud? Bumi itu ngancam Maka begitu mati langsung Nah kena lupa Tikam gitu ya Maka kita salah satunya menghibur Buminya Inggris Buminya Korea Buminya itu dengan Sujud Kerennya Jadi berdoa lah Yang gak kepikir mulai sekarang dipikirkan Sampai gak sampai terserah Allah gitu loh Nggak bura-bura ke Inggris Ustaz Kok Bandung aja jarang banget saya gitu ya Oke Misalkan kita di pesawat Singapore Airlines Pernebangan menuju London UK Udah waktunya sholat Ya Ya Udah waktunya sholat inhas